Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kecot hardware kali ini saya kedatangan tamu handphone Samsung seri A520 dengan keluhan handphone ini mati total coba kita pencet on off nya dan ternyata tidak ada respon hidup sama sekali dan kita coba colokin casenya eh ternyata keliru ini tipe C ya bukan tipe B kita ganti dengan cas yang lain dan kita coba colokin untuk casenya bagaimana responnya dan ternyata ada lambang beternya berarti handphone ini bisa di cas dan untuk logo baterainya bertambah 92% kemudian dan kita coba untuk pencet tombol on off nya ya dan ternyata tidak ada respon sama sekali dari manakah kerusakannya tombol power atau yang lain simak terus tutorialnya untuk Samsung Galaxy A520 ini Oke langsung saja kita eksekusi untuk Samsung A5 nya langkah pertama kita lepaskan dulu untuk simpennya ya biar aman simpennya ada di samping dan kita cari lagi yang satunya ada di atas kita lepaskan semua dulu untuk simpennya biar aman dan untuk pembongkaran handphone ini kita panasih dulu menggunakan blower untuk tutup belakangnya karena tutup belakangnya ini dilim jadi kita harus lebih hati-hati untuk membongkarnya agar tidak pecah Oke kita blower dengan rata kita panasih anget-anget dengan rata ya untuk tutup belakangnya biar lebih mudah untuk membongkarnya dan sekiranya sudah anget sudah panas ya agak panas sudah mending kita langsung saja bongkar dengan lempengan pemuka touchscreen Oke kalau sudah masuk seperti itu kita ganjal kembali dengan lempengan yang lain biar agak mudah dan sekiranya kalau masih memang agak sulit atau agak susah jangan dipaksa ya kita panasih lagi dengan menggunakan blower biar lebih mudah untuk membongkarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah tutup belakangnya terbongkar dan terlihat handphone ini ternyata sudah pernah dibongkar bisa dilihat dari lemnya dia sudah tidak original ya sudah lem LCD putih jadi kemungkinan besar sudah pernah dibongkar dan langsung saja kita bongkar untuk bautnya satu persatu dan kita lakukan eksekusi untuk handphone A520 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah bautnya terbongkar kita lepaskan dulu untuk penutup mesinnya dan terlihat baterainya sudah pernah diganti oke sudah tidak originalnya lagi dan kita lihat di fleksibel baterainya sobek ya oke terlihat jelas kalau baterainya sobek kemungkinan kemungkinan disini ya kita coba untuk kita coba untuk baterai yang lain apakah responnya masih sama atau malah sudah sembuh ya dari penyakitnya oke kita coba dan kita coba hidupkan selamat menikmati untuk baterai A520 ini dan setelah baterai terpasang kita coba hidupkan kita pasang penutupnya karena untuk jalur on off nya ikut ditutup mesinnya itu ya karena connect dengan fleksibel kita coba dan ternyata kok tidak respon ya apakah kurang connect coba kita colokin charge apakah ada respon oke ada respon lambang petirnya dan kita lihat berapa persen untuk isi baterainya kalau tadi 90an ya ini berapa 72 berarti untuk baterainya ini bisa baca ya tapi untuk konektornya ada yang bermasalah apakah kurang connect atau gimana coba kita bongkar saja untuk penutup mesinnya ya dan kita coba untuk lakukan apa namanya di konslet aja ya untuk on off nya ya tidak usah pakai penutup mesinnya kita langsung saja konsletkan untuk on off nya kita raba-raba kita cek dulu dimana bagian untuk jalur on off nya dan ternyata bisa hidup berarti kemungkinan tadi tidak connect untuk fleksibel on off nya oke kita tunggu handphone samsung ini loading sampai ke menu kita untuk mencoba apakah sudah lancar jaya atau belum kita tunggu handphone ini hidup kembali oke dan handphone sudah nyala kita coba baut untuk bagian yang berhubungan dengan fleksi on off ya biar mudah biar mudah untuk mencetnya ya bener kan ternyata memang tadi kurang connect ya untuk bagian on off nya oke di sini ada pinnya sudah ada catatannya ya kita masukkan untuk kode pinnya oke kita mencoba untuk handphone ini oke kita coba hidupkan lagi yes lancar jaya oke kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu dan ternyata kerusakan ada di baterai nya karena fleksibel baterai nya patah oke dan handphone sudah jadi dan sudah nyala kembali dengan cuma mengganti baterai nya saja oke dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya air kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap